Halo semuanya Sobat Perlincan, kembali lagi di channel kita yaitu Perlincan. Hari ini guys, saya akan menceritakan perjalanan kita menuju daerah Kelapa Gading, tepatnya itu di sekitaran Mall Kelapa Gading MKG Jakarta. Jadi guys, kami selama liburan ini berkeliling di sekitaran mall dan tiba-tiba kita menemukan satu tempat yang sangat istimewa. Dan tempat ini guys, tidak asing buat kita karena memang dulu saat kita tinggal di Batam kita mendengar nama ini. Jadi guys, ini adalah satu tempat yaitu yang menjual makanan buah yaitu Istana Durian Datu. Jadi tempat ini juga selain menjual durian, juga menyediakan yaitu Money Changer. Jadi ini merupakan tempat yang bisa buat kita untuk menukarkan mata uang dari berbagai negara. Jadi guys, kita langsung aja ya masuk ke tempat ini. Jadi kita melihat di bagian depan sudah dipajangkan beberapa durian yang kualitasnya luar biasa. Jadi, saat ini kita sudah masuk dan mencoba karena kita akan memenikmati kualitas durian yang ada di Istana Durian Datu. Seperti itu. Ada banyak varian jenis durian yang dijual di Istana Durian Datu. Jadi guys, kita bisa melihat berbagai bentuk jenis durian yang ada dipasarkan di Istana Durian Datu ini. Dan juga ada cemilan-cemilan seperti keripik yang beraneka ragam dengan varian rasa tentunya dikombinasi dengan durian ya guys ya rasanya. Nah, ini tampak bagian dari keluarga saya sudah duduk dan menikmati nikmatnya rasa dari durian yang ada di Istana Durian Datu. Dan salah satunya adalah andalan mereka adalah Durian Musangking. Dan ini didapatkan dari Palu katanya guys. Nah, ini kita bisa melihat salah satu pelayan si bapak yang ada di toko ini. Luar biasa ya guys ya. Sangat profesional untuk membelah duriannya. Kalau saya sendiri disuruh membelah durian kayaknya tidak secak-cak bapak ini. Saya sepertinya hanya bisa menikmati saja. Nah, ini dia guys. Ada berbagai jenis durian yang sudah dibekukan. Jadi, kalau kita tidak ingin buah yang segar, kita juga bisa menikmati buah yang sudah dibekukan. Dan rasanya nggak kalah juga guys dengan buah yang segar yang sudah disediakan si bapak nih di meja makan kita. Nah, kalau kita bisa lihat guys, nggak nyesal sih. Saya justru sangat senang sekali membeli durian yang ada di Istana Durian Datu ini. Kita bisa melihat bahwa kulitnya itu tidak terlalu tebal, tapi yang tebal itu adalah dagingnya. Dan batunya juga nggak terlalu besar. Tapi, kecil-kecil seperti itu batunya. Tapi, dagingnya tebal, manis, cetar membahana. Ini guys, saya menunjukkan potongan yang bisa saya ambil. Pada dasarnya sih, saya sebenarnya tidak terlalu suka durian. Tetapi, karena saya melihat durian di Istana Datu ini. Nah guys, kita bisa lihat kan, potongannya. Saya jadi tertarik dan saya nggak mau kalah dengan saudara-saudara saya ini. Nah, kalau kita bisa lihat, ini adalah keluarga besar saya dari pihak istri saya. Karena memang kita sengaja berlibur selama bulan Ramadan ini ke Jakarta guys. Yang terdekat saja. Nah, sungguh luar biasa guys, saya menikmati anugerah berkat Tuhan melalui durian yang ada di Istana Datu. Jadi guys, jangan lupa, kalau kalian ke Jakarta bisa mampir ke daerah Kelapa Gading ya guys. Saya tepatnya di depan atau di sekitaran mall Kelapa Gading ya. Yang ada di Jakarta Utara tentunya guys. Seperti itu. Saking nikmatnya saya menikmati makanan ini, sampai orang juga di sini berebut. Saya tidak memperhatikan lagi. Yang penting, durian yang ada di tangan saya itu masuk nggak saya nikmati. Ini ada kakak ipar saya, memang ini adalah jagonya makan durian. Jadi, kalau dibandingkan dengan mereka, saya sebenarnya kalah. Dan mereka ini adalah sangat profesional sekali jika menikmati durian. Saking nikmatnya guys, saya menikmati durian tadi, sampai saya tidak memperhatikan anak saya Agatha yang sudah menangis. Karena dia sebenarnya tidak suka durian dan tidak tahan dengan bau durian. Tapi apa mau dikata yang namanya menikmati durian, sampai anak menangis pun, saya jadi lupa. Apalagi Mami Agatha. Tapi nggak apa-apa ya guys ya. Oke, kita bisa melihat juga bahwa di tempat ini guys, juga menyediakan tempat makan durian dengan promo sepuasnya. Jadi kita hanya membayar sekian ratus ribu, kita bisa menikmati durian sepuasnya dengan catatan durian tersebut harus habis. Karena kalau tidak habis, kita yang akan kena sanksi tentunya. Seperti itu. Oke guys, demikian cerita kami untuk menikmati durian di istana Durian Datuk. Nah, jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, share, and subscribe. Agar kami tetap memberikan karya-karya terbaik dan terima kasih.